Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini nanti di ayat ini ada panduan bagaimana cara bertakbir dengan benar. Begitu anda takbir dengan panduan ayat ini, itu air mata bisa tidak terbendung anda teralirkan. Nanti kita akan masuk, saat masuk bagiannya kita akan uraikan, karena sekarang kita baru masuki kepada awal ayatnya. Di pertemuan yang lalu, kita sudah bahas tentang kalimat syahrul ramadhan. Allah sampaikan pada umatmu bahwa puasa itu ditunaikan sebulan. Kalian sudah kuat, sudah mulai terbiasa, sudah mulai beradaptasi, sudah diberikan toleransi untuk menyesuaikan dengan turun ayat-ayat sebelumnya. Maka mulai saat ini, kata Allah tunaikan puasa itu sebulan, lalu diperkenalkan namanya disebut dengan ramadhan. Sudah kita bahas di pertemuan lalu, kenapa hikmahnya Allah menyebutkan kata ramadhan di ayat ini. Salah satunya, Allah ingin berikan pesan, bulan ini bukan bulan biasa, tapi bulan saat semua dosa akan digugurkan oleh Allah s.w.t. Seperti teriknya panas matahari membakar dan menghanguskan semua hal yang terkena dengan sinarnya. Jadi kalau anda mendapati cahaya mentari bisa membakar sesuatu, misal mohon maaf ya, kalau sekarang kan jaraknya masih terlampau jauh ke matahari. Tapi kalau sudah mendekat, 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 tidak usah matahari lah. Ya, ada api kemudian kita lemparkan kertas ya, atau lemparkan satu benda kemudian ke atasnya, memanas, hancur, melebur, habis. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan ramadhan. Kalau dahsyatnya, saking dahsyatnya, cahayanya, apinya, baru dilemparkan sudah hangus seketika dan habis, habis seketika, maka itu disebut dengan ramadhan namanya. Ramadhan, seakan-akan Allah ingin sampaikan, ini bulan bukan bulan biasa, ketika anda hadir di dalamnya, ada peluang semua dosa bisa dibakar, dihanguskan, tanpa sisa sedikitpun. Karena itulah, saya sampaikan di pertemuan lalu, penguatan dengan hadith-hadith Nabi SAW, hanya ramadhan yang setiap harinya, siang dan malamnya, menawarkan ampunan dari semua dosa. Siangnya hadith Nabi SAW berbunyi, Man sama ramadhan, kalimat ramadhannya muncul, ingat. Man sama ramadhan imanan wahtisaban, gufir alahu maa taqadda maa min zambi. Siapa yang menunaikan puasa di bulan ramadhan? Ingat, kalimat ramadhannya muncul lagi. Seakan-akan ingin menegaskan pada kita, makna ramadhan hadir pada konteks puasa ini. Begitu Anda puasa, lihat baik-baik, siang harinya, dimulai dari sejak fajar sampai dengan maghrib, imanan lakukan karena Allah itu kuncinya. Wahtisaban, banyak mengoreksi diri, ingat-ingat dosa, seperti saya ajarkan di pertemuan lalu. Tangisi dosa Anda, tangisi lagi, tangisi lagi. Belajar untuk menangis setiap hari. Di jalan, sampai dengan ke kantor, koreksi di tempat mana Anda berbuat dosa. Di pakaian mana yang Anda kenakan pernah berbuat dosa. Di pena mana yang Anda pegang pernah berbuat dosa. Di kendaraan mana yang Anda tumpangi pernah berbuat dosa. Istighfari. Istighfari. Wahtisaban. Ketika Anda istighfar, maka turunan punan Allah. Gufir Allahumma taqadda ma min zambi. Dibakar semua dosa. Sampai masuk ke maghrib, malamnya Anda kiam. Man kama ramadhan. Kata ramadhannya muncul lagi. Hadisnya sudah saya sampaikan di pertemuan lalu. Sudah Anda tuliskan. Man kama ramadhan imanan wahtisaban. Kalimat yang sama. Gufir Allahumma taqadda ma min zambi. Malam harinya dia bangun, dia tunaikan sholat. Di selak-selak rakaatnya dia mohon ampun kepada Allah. Lakukan karena Allah. Wahtisaban. Dia koreksi dirinya. Ikhlas karena Allah. Allahumma innaka afuun. Tuhibbul afu wa fa'fu anni. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Engkau maha pemaaf. Penghapus semua dosa. Tuhibbul afu wa engkau mencintai hambamu yang memohon ampunan. Engkau mencintai hambamu yang minta maaf. Untuk bisa dihapuskan dosanya. Fa'fu anni. Maka mohon hapuskan seluruh dasar dasar aku. Faham? Maka itulah sebabnya. Kalau anda mendengar kata-kata Ramadan. Maka yang penting diingat. Sandingkan dengan ingatan itu. Ada ampunan dosa mengalir di dalamnya. Jadi kalau disebutkan. Kapan Ramadan tiba? Nanya pada anda. Itu kalimat Ramadan dititipkan pada lisan orang tadi. Untuk memberikan pesan kepada anda. Dosa anda akan diampuni sebentar lagi. Jadi kalau semua orang itu mendengar kalimat. Dan melihat membaca seperti itu. Anda akan senang dengan Ramadan. Anda lihat iklan di TV datang. Ramadhan sebentar lagi. Ramadhan tuh. Dia cuma nyampaikan aja. Tapi Allah menitipkan di lisan orang itu. Untuk memberi pesan pada kita. Sebentar lagi dosa anda akan diampuni. Sebentar lagi dosa anda hangus. Sebentar lagi anda kembali suci dalam kebaikan. Dan itu pilihan. Jika anda mau membersihkan diri di hadapan Allah SWT. Tapi kalau anda yang gak minta ampun. Tetap kotor juga. Ramadhannya suci. Orangnya belum tentu. Tapi anda diberi pilihan untuk mendekat kepada Allah. Jadi saya sering katakan. Kalau Ramadhan kali ini belum mampu mengampuni dosa anda. Maka anda butuh berapa Ramadhan lagi untuk bisa bagus di hadapan Allah SWT. Terima kasih telah menonton.